tes make, tes make, tes make, tes make, oke ini benar-benar tes make kali ini ya benar-benar tes make kita akan mengetes make yang baru saya beli yaitu make sure beta 58A KW ini harganya Rp 78.000 saya beli di online ini di dalam packagingnya itu packaging biasa ya cuma kardus kemudian dapat pouch juga dapat kabel 4 meter kalau nggak salah kabelnya TS alias jack panjang gitu kan bukan Canon nah mic yang saya pakai saat ini yang kalian lihat saat ini adalah mic Behringer SM8500 yang biasa saya pakai buat konten bisa kalian lihat ya disitu meter audiometernya audiometernya bisa kalian lihat saya ngomongnya juga nanti ketika saya coba mic ini juga mirip-mirip caranya ya segitu segini ya segini ya nah kita akan coba kita akan coba switch ya gimana sih tone suara dari mic ini mic sure beta 58A KW ini gimana sih tone suaranya ya kan apakah bisa menyaingi mic seharga 300 ini atau tidak gitu ya kan kita coba bandingkan dulu ya untuk apa apa noise reduction alias pick up suaranya halo T123 halo T123 halo T123 halo T123 halo T123 nah kayak gitu ya kayak gitu suara yang dihasilkan oleh mic ini bisa kalian dengarkan sendiri bagaimana bisa kalian dengarkan sendiri bagaimana mic ini bisa meredam suara dari kanan kiri dan belakang gitu bagaimana juga untuk mendapatkan suara dari depan bagaimana juga untuk mendapatkan suara dari depan oke selanjutnya kita akan switch ya ke mic yang harga Rp 78.000 sure beta 58A KW oke tes 123 nah ketika saya ngomong tuh audiometernya itu nyentuh ya nyentuh ke angka 0 ya angka 0 db memang mic ini lebih sensitif daripada mic Peringer XM8 500 Ultra voice ini mic ini lebih sensitif karena nggak tahu mungkin targetnya biasanya dipakai di Mojola atau di masjid dengan budget-budget yang murah gitu ya kan mic ini sangat cocok bisa kalian coba lah ya tinggal dibelikan kabel yang bagus kabel yang bagus kemudian sudah karena mic ini sensitif kalau orang asal dari sini kemungkinan gainnya ditambah pasti enak nah kebetulan disini saya keperluannya untuk rekaman video ya jadi jadi ya kayak gini aja ya nanti biasanya kan saya pakai apa apa sih arm itu ya kayak gitu nah suaranya masih sama segini ya segini-segini aja dan level suara saya itu sama ngomongnya nggak 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 apa nggak saya ngomongnya lebih pelan atau apa ya ketahuan lah ya dari tone nadanya ketika saya pakai mic ini yang saya rasakan adalah suara saya itu lebih bingseng-bingseng apa ya bindeng ya lebih bindeng suaranya karena mic ini lebih nge-bass kalau dibuat instrumen sepertinya enaknya dipakai untuk terbang rebana ya rebana terbang atau dipakai buat bass jidor gitu kayaknya cocok karena memang suaranya itu lebih bumi lebih apa ya nge-bass gitu ya low-nya itu dapat banget kalau pakai mic ini sedangkan mic ini tuh lebih ke vokal ya vokal oriented banget ini mic ini jadi kemungkinan ini enggak bakal saya pakai di video tutorial tapi selera ya semua orang punya selera mau suka yang suaranya nge-bass banget atau enggak kayak gitu enek ini kuno mas afun oke jadi eh jadi gini ya ini suaranya yang dihasilkan yang pertama lebih sensitif dari sini ini perbandingannya ya ini mic yang biasa saya pakai lebih sensitif dari mic ini karena tadi mic ini juga sama-sama menggunakan Clark Technic CT1 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 itu mic booster seperti cloud lifter gitu ya Clark Technic CT1 itu mic booster sama jadi eh untuk levelnya karena menurut saya ini lebih kenceng ya lebih ringan lebih enteng kalau orang bilang ya micnya enteng gitu ya kan dibuka titik langsung banter gitu nah ini harga 78.000 untuk nose reduction kita coba ya Halo t123 Halo t123 Halo t123 Halo t123 Halo t123 nah mic-mic kayak gini tuh enak kalau dipakai untuk acara misalnya acara live atau apa gitu ya karena mic ini enggak sensitif terhadap suara suara yang jauh itu enggak terpik up ya jadi suara yang dekat-dekat aja misalnya suara kita suara terrebana gitu misalnya suara jidor gitu lebih enak kalau pakai mic ini karena sekeras-kerasnya monitor kalau pakai mic yang hanya mempik up suara dari depannya aja kayak gini tuh enak jadi kita nggak perlu repot-repot sampai invert polarity nurunin gain dan lain sebagainya kalau sudah kayak gini enak eh jadi cocok banget ya buat buat kalian yang misalnya pingin bikin live 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 mixing atau apa gitu ya kan ada acara-acara kecil-kecilan gitu enak pakai mic ini tapi balik lagi ya ini suara yang dihasilkan ini saya itu menggunakan alat yang enggak biasa ya kan bisa dibilang sudah proper alat yang saya gunakan untuk merekam suara yang kalian dengar saat ini tuh misalnya nih mic micnya biasa kan 78 ribu tapi saya menggunakan klar teknik tuh seperti yang di layar tertulis tuh lark teknik CT1 itu adalah mic booster yaitu fungsinya mengangkat gain dari gain dari mic biar mic itu lebih lebih peka ya lebih kuat tanpa menimbulkan noise kayak gitu sekali lagi saya yang saya pakai itu alatnya enggak biasa ya kan enggak biasa dipakai oleh orang-orang gitu misalnya terus kemudian saya pakai soundcard soundcard beringer OMC 204 HD gitu ya kan jadi kalau kalian nanti beli mic ini katanya mic ini murah tapi enak gitu ya kan ternyata dipakai enggak enak ya balik lagi ya ini yang saya coba yang sedang dengarkan itu saya rekam pakai soundcard beringer kemudian ditambah dengan klar teknik CT1 ya jadi suaranya kayak gini kemungkinan ini suara suara yang maksimal yang bisa dihasilkan oleh mic ini ya dengan alat yang saya pakai kali ini kayak gitu jadi bisa kalian dengar ya untuk noise coba saya diam hampir gak ada sama sekali tuh di audiometernya diam banget ya hampir gak ada suara sama sekali kalau saya diam padahal disini sedang di kanan kiri juga musola rame ya musola rame bunyi kipas juga rame gitu coba saya naikkan sensitivitasnya ya sensitivitas dari mic ini alias saya naikkan gainnya dari soundcard kita akan coba bentar ya ini mulai dari nol ya halo tes 123 suara dicoba halo tes 123 suara dicoba halo tes 123 jik mic tes 123 oke jadi gitu ya nah kalau saya gainnya saya polkan gitu ya kan ini mic ini bisa sensitif sekali bisa gak sensitif seperti saat ini ya kan tapi saya itu lebih suka mic yang gak sensitif karena di rumah ini terlalu rame kalau pakai mic sensitive pasti kedengeran semuanya kanan kiri kedengeran semuanya kalau kayak gini mic model kayak gini tuh enak karena kanan kiri gak kedengeran kayak gitu nah ya jadi gitu suaranya sudah kita tes untuk kanan kiri kayak gini ya jadi suara saya itu bisa gak kedengeran kalau ngomong dari samping gitu gak kedengeran kedengeran cuma dari depan aja ini enak mic kayak gini jadi lebih fokus ya kalau kalian punya monitor kelenceng di depan mic ya jadi aman mic kalian gak feedback ya bahasa kasarnya gitu kalau dibikin sensitif juga dia mampu ya balik lagi saya menggunakan sound card dengan kelar teknis itu satu ya kalau kalian katanya mic ini sensitif mic ini bagus buat noise reduction ternyata enggak ya gak tahu ya terkantung peralatan yang dipakai juga kalau saya ini saya gainnya di jam 12 kayak gini ya ngomong dari sini aja ya sudah dapet ya sudah dapet tone nya tuh sudah dapet enak banget tapi ya eh gimana ya t1212 tuh tuh t1212 nah ini di game jam 12 kita jam jaman aja kalau aduh eh kalau di jam 3 nih suara segini ya udah kenceng banget nih jauh nih jauh halo t123 jek mic t123 tuh audiometernya bisa kalian lihat tuh apalagi kalau saya full kan halo t123 suara di coba jek mic t123 kalau kalian kalau kalian denger suara ng gitu itu bukan bukan suara dari bukan suara dari mic atau dari sound card atau apa ya itu adalah suara dari kipas di rumah kayak gitu oke jadi gitu aja untuk tes videonya menurut kalian gimana mic harga 78 ini apakah worth it atau tidak ya kan untuk bikin konten gini atau bikin bikin acara misalnya ada acara keagamaan atau gimana gitu kan misalnya buat mushola apakah worth it harga 78000 ya kalian nilai sendiri ya gitu ini saya coba semaksimal mungkin menggunakan alat yang bagus buat testing mic nya gitu kan kalau buat alat-alat yang biasa-biasa ya tergantung alatnya juga tergantung yang nyeting juga oke gitu aja videonya kalau kalian suka klik like kalau nggak suka dislike saja dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati